Beras berasal dari tanaman Oriza Sativa yang disebut dengan padi. Beras yang umum di Indonesia adalah beras putih yang mendominasi pasar beras. Namun, tahukah kamu kalau ada juga jenis beras lain, yaitu beras-beras mati? Beras ini lebih sering kita jumpai di dalam hidangan atau makanan khas India dan Timur Tengah. Cara panen dan bentuk komposisinya hampir sama seperti nasi putih, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan ini tergantung dari genetik dan jenis padi yang ditanam. Berbeda jenis padi, berbeda pula jenis beras yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas apa saja sih perbedaan antara beras bas mati dengan beras putih biasa. Dalam sejarahnya, persebaran padi awalnya berasal dari India, Pakistan, dan Cina. Nah, dari perdagangan inilah beras mulai banyak dikenal. Namun, hanya varietas beras putihlah yang dapat tumbuh di berbagai belahan dunia. Ini dikarenakan daya tahan padi pada beras putih biasa dapat ditanam di jenis tanah yang memiliki kelembapan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini akan mempengaruhi budidaya dan perkembangan beras putih di Indonesia. Berbeda dengan beras bas mati yang berasal dari India dan Pakistan. Beras bas mati ini kabarnya hanya dapat tumbuh di utara India dan Pakistan saja, terutama di kaki pengundungan Himalaya. Sehingga beras bas mati tidak banyak dibudidayakan di berbagai negara dan tidak ditanam oleh petani di Indonesia. Ini menjadikan beras bas mati sebagai beras import yang banyak digemari. Namun, saat ini di Indonesia sudah mulai mengembangkan beras bas mati untuk dibudidaya. Termasuk kairokut yang sudah berhasil memudidayakan beras bas mati di Cianjur, Jawa Barat. Namun, masih dibutuhkan waktu untuk meningkatkan hasil panen seperti pupuk dan pengolahan pasca panen. Semoga hal ini bisa menjadi langkah awal agar Indonesia dapat mencukupi kebutuhan konsumsi beras bas mati domestik dan menjadi salah satu produk ekspor. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui perbedaan beras bas mati dan beras putih terletak pada bentuknya. Pada bentuk beras bas mati, semua orang akan melihat ukuran lebih panjang dibandingkan beras putih biasa. Beras bas mati juga termasuk dalam kategori long grain rice karena ukuran yang lebih panjang dan unjok juga bentuknya yang lebih ramping. Beras bas mati memiliki silindris yang lebih kecil dibandingkan beras putih biasa. Sedangkan pada beras putih, bentuk silindrisnya tebal juga lebih pendek dan lumuk. Keduanya sama-sama memiliki ukuran berbeda setelah dibasak. Perbedaan selanjutnya terletak pada tekstur bulir beras yang sudah matang. Bila kamu melihat olahan makanan dengan menggunakan beras bas mati, maka bulir-bulir berasnya terpisah dan tidak menempel satu sama lain. Ini dikarenakan pati dalam beras bas mati tidak terlalu banyak. Sedangkan pada beras putih biasa, kebanyakan bulirnya bisa menempel satu sama lain dan tidak terpisah-pisah. Penyebabnya tentu berkebalikan dengan beras bas mati, di mana pati yang dimiliki oleh beras putih biasa lebih banyak sehingga terkesan lebih pulen. Secara umum banyak jenis beras yang memiliki warna putih, tetapi sebenarnya warna putih pada beras berbeda. Warna yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron atau lapisan terluar beras. Warna endospermia atau tempat pati yang terkumpul dan komposisi pati pada endospermia tersebut. Beras putih biasa berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Misalnya pada beras putih panen wangi, warnanya tidak berwarna putih bersih. Sedangkan pada beras bas mati, warna putih lebih cenderung putih susu dan lebih pekat, serta sedikit mirip dengan warna beras ketat. Umumnya, semua beras bas mati memiliki warna yang lebih pekat karena kandungan amilosa yang lebih sedikit. Perlu kamu ketahui bahwa beras bas mati yang belum mengalami proses penggilingan memiliki warna coklat. Hal ini dikarenakan adanya kulit ari atau beratnya masih ada. Namun, warna ini akan berubah menjadi warna putih bersih setelah mengalami proses pengupasan kulit ari atau proses polishing. Perbedaan beras bas mati dan beras putih biasa juga bisa dikaitkan dengan kandungan nutrisi. Dari profil nutrisi tersebut, kita tahu bahwa beras putih memiliki kalori dan kandungan lemak yang lebih besar dibandingkan beras bas mati. Inilah alasan mengapa beras bas mati lebih cenderung cocok untuk penderita diabetes karena kandungan lemaknya yang lebih rendah. Karena beras bas mati hanya terdapat pada wilayah tertentu saja, maka penggunaan rempahnya pun lebih cenderung untuk negara Arab, India, dan Pakistan. Beras bas mati biasanya dimasak menggunakan rempah dan bumbu, sedangkan beras putih biasa bisa dimasak langsung tanpa menggunakan bumbu, sudah bisa dikonsumsi. Inilah mengapa nasi atau beras bas mati dikenal memberikan hidangan yang lebih harum dan wangi, karena memang kebanyakan dimasukkan rempah ke dalamnya. Dari segi harga, perbedaan beras bas mati dan beras putih biasa ini ditinjau dari beberapa e-commerce. Dilihat dari range harganya, beras bas mati dapat dibeli dengan harga Rp30.000-Rp65.000 per kilogram, tergantung jenis genetik dan brandnya. Sedangkan beras putih di Indonesia rata-rata dijual sekitar Rp10.000-Rp17.000 per kilogram. Perbedaan beras dari segi harga memang cukup terlihat di pasaran. Beras putih biasa memang lebih murah dibandingkan beras bas mati. Hal ini dikarenakan beras putih biasa sudah banyak dibudidayakan di berbagai negara, sedangkan beras bas mati hanya dibudidayakan khusus di India atau Pakistan. Alasan lainnya kenapa beras bas mati mahal adalah karena proses untuk mendapatkan beras bas mati bersih cukup rumit dan membutuhkan banyak mesin. Belum lagi terdapat jenis beras bas mati yang membutuhkan proses parboil, yaitu proses pengukusan dan tahap awal ketika masih dalam gabah. Serta terdapat pula proses edge rice di mana beras bas mati disimpan selama 2-4 tahun dalam gudang baru kemudian dapat dijual. Kebayangkan betapa rumitnya memperoleh produk beras bas mati? Baik beras bas mati maupun beras biasa, keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Jika kamu mencari beras dengan harga terjangkau untuk dikonsumsi harian, maka beras putih biasa bisa menjadi pilihan tepat. Namun jika kamu mencari beras yang cocok untuk hidangan India dan Timur Tengah dengan lempa-lempa yang melimbah, maka beras bas mati adalah pilihan terbaik. Tak hanya itu, jika kamu penderita diabetes, maka akan lebih baik jika menggunakan beras bas mati dibandingkan beras putih biasa. Hal ini dikarenakan beras bas mati memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Indeks glikemik beras bas mati hanya sekitar 43 hingga 60 saja. Sementara indeks glikemik beras putih sekitar 89 yang tergolong cukup tinggi untuk memicu kenaikan gula darah. Nah, sekarang sudah tau kan perbedaan beras bas mati dengan beras putih biasa? Pilih sesuai dengan kebutuhanmu ya! Jangan lupa untuk kunjungi official website dan Youtube Kairofood karena masih banyak artikel dan video informatif lainnya. Thanks for watching and see you next video! Terima kasih telah menonton!